Dari Senegara viral di media sosial setelah ia menjadi presiden badan eksekutif mahasiswa di Columbia University Amerika Serikat. Langsung saja yuk kita sapa ada Dari Senegara. Selamat pagi waktu Amerika, selamat malam waktu Jakarta. Halo. Halo Kak, wa'alaikumsalam purasu, selamat pagi dan selamat malam. Damang Kak, Seth? Enggak damang Kak. Alhamdulillah. Ih seneng banget, aku kalau misalnya ngobrol sama pemuda-pemuda Indonesia yang bisa prestasinya luar biasa lah ya. Dari sekarang nih kamu lagi viral banget. Tapi boleh diceritain sedikit, gimana sih sebenarnya pada awalnya keikut sertaan kamu di pemilihan badan eksekutif mahasiswa hingga dipilih menjadi presiden BEM di Columbia University ini? Siap Kak Atunun sebelumnya dan kecil nana from me dari CNN bisa bareng ya kalau sudah mendengarkan cerita dari Darius. Sebenarnya awalnya emang keinginan Darius untuk join di namanya SIPA, School of International Public Affairs and Association yang kita sebutnya BEM di SIPA School di Columbia University. Dan awal mulanya memang karena aku udah 9 tahun lebih berkecimpung di pemberdayaan pemuda, community vlog, dan providing education access and advocacy. Dan salah satu bukti nyata bahwa I think this is my time to contribute more to Indonesian society dan juga pengabdian negara. Karena dia sudah awalnya di Indonesia, di Jawa Barat, di Indonesia, di Asia, dan sekarang I think it's time for me to go international. Dan bagaimana kita bisa memelakukan pemberdayaan pemuda di komunitas. Nah asal mulanya tuh memang saya belum berangkat, udah tau emang ada BEM atau SIPA di Columbia University. Cuman pasnya karena aku telat datang ke Columbia-nya, aku masih belum dapat sosialisasi lebih dalam lagi. Nah pas aku sampai ke sana dan aku mempelajari semua tentang pekerjaannya, luang lingkupnya, dan apa yang menjadi role dari SIPA, I think it's time for me to join the S&T to lead and how to contribute here lho kak, semuanya aku miliki. Nah pada bulan sebelum November, Oktober dan November tuh kita ada pemilihannya tahun 22 kemarin. Jadi ada LGBT-nya dulu kak, ada requirements-nya, ada LGBT-nya dulu. Berapa lama prosesnya? Dari bulan Oktober. Jadi pertama tuh kita ada pengisian form, terus let's check and re-check dulu LGBT-nya, dan apa aja yang memang menulis harapnya. Contohnya kayak dari IP-nya, terus udah gitu dari kegiatannya, advokasinya apa, platformnya apa, why we want to join the platform. Sampai akhirnya kita kalau udah beres eligible, silahkan boleh masuk jadi kandidat, kita sepunyai kampanye progres dan advokasi. Nah setelah itu ada tentang waktu untuk campaigning weeks, dan itu ada rules and regulation-nya, sesuai yang prostitusinya yang ada di pasat tersebut. Sampai ada waktu satu hari, namanya info session, dimana aku datang ke publik untuk menjelaskan semua program aku, seperti orasi, kampanye, pada masyarakat di Columbia University, gitu mana-mana-mana di sana. Itu sehari untuk menyatakan apa yang ingin aku kembangkan dan lakukan dalam satu tahun ke depan. Karena aku berdasarkan dari Bhinneka Tunggal Ika, jadi aku mengambil filosofi unity in diversity for our community, dan dari Genta Mandaya, filosofi yang aku punya. Genta antinya bel atau suara, dan gemar, dan Mandaya artinya moving up into earth atau pemberdayaan. Jadi aku ingin mengembangkan suara masyarakat atau student di sana, dengan melakukan pemberdayaan, melakukan certain and causes and advocacy and program, gitu, pada masyarakat di sana. Berapa orang yang ikut mendaftar? Totalnya yang udah kepilih tuh 3, tapi akhirnya di 2, dan akhirnya dari yang jadi menang kemarin. Karena ada debatnya juga, ada capresnya juga. Jadi bener-bener kayak, kalau orang-orang di sana pas lagi debat, mereka ngomong gini, ini udah kayak ini ya, capresnya Joe Biden sama Hillary Clinton sama Obama sama Donald Trump, gitu. Might be you will one day, ya kan? Gak ada yang tahu. We never know. Oke, by the way, there is, apa namanya, jarang ada mahasiswa atau mahasiswi ketika masuk ke dalam kampus atau universitas ya, ikut serta dalam struktur organisasi kegiatan kemahasiswaan. Ya kan? Ketikapun ada, pasti mereka punya goals dan proposi yang masing-masing. What's yours? Kalau goals aku, karena pertama kali aku membawa kempen ini, Unity in Diversity for Our Community, dan kita tahu bahwa SIPA, itu School of International Public Affairs, yang menurut aku global dan diverse banget. Dan jika kita lihat di data dan fakta pun, global policy dan international policy-nya, dari School of International Public Affairs, Columbia University, itu nomor satu di dunia, Kak. Jadi kan udah tahu ya bagaimana ada diversitas dari sekolahnya, latar belakang mahasiswanya. Dan di sini aku ingin menyatukan dengan semua perbedaan yang ada, The Beauty of Human Interaction, dengan semua kapasitas, kapasitas mereka, teman-teman semua yang bisa kita suarakan bersama. Let's echo our voices as itu, dan setengah kemahasiswa dan focussi, gitu. Oke. Dan alhamdulillah sendiri, Darius kan misalnya udah aktif ya, pemuda dan pemuda itu, aku udah lebih dari 9 tahun ya, Kak. Jadi, I will strike my highest performance untuk memperdayakan teman-teman semua, yuk bareng-bareng kita menyuarakan suara masyarakatnya di sana, terus memiliki regulasi international politics, ataupun kebijakan publik yang ada di sana, dan meningkatkan, tentu saja ya, mutu kualitas pengalaman teman-teman di SIPA. Oke. Ada ungkapan, do not ever give up. Ini kayaknya mewakili kamu banget, karena sebenarnya kalau dilihat dari pengalaman kamu menempuh pendidikan, kamu ternyata banyak jatuh ketika mencoba untuk apply di universitas yang ada di Indonesia. Ya kan, justru, tapi setelah itu kayak kamu keep fighting gitu, pokoknya nggak pernah nyerah sampai kamu bisa ada di sana sampai sekarang ini. Boleh diceritain nggak? Boleh, Kak. Jadi, sebenarnya dulu aku di Ciamis udah mau daftar PTN-nya, karena sudah senang PTN ya, senang PTN, SBM PTN, SIMA UI, nggak keterima semua. Sedangkan kalau PTN nilai, alhamdulillah kan memang juara umum ya, dan juga winter tinggi, dan sebagainya. Cuman ya, dengan perjuangan aku dari pagi sampai pagi lagi pulang ke rumah buat belajar, terus aktivitas, ya harus kandas di situ, dan aku mikir bahwa ya mungkin bukan takdir di sini, dan akhirnya aku harus menemukan takdir lain dari Allah. Karena aku selalu mikir bahwa ini bukan berarti the end of everything, dan ini pun bukan berarti aku nggak terbaik dalam bidang aku. It means ada tempat yang lebih baik lagi dari Allah yang akan disediakan buat aku. Dan aku selalu percaya dengan why and how. Aku selalu punya filosofi, kenapa dan bagaimana. Itu dua pertanyaan yang selalu leading on my way of thinking, yang dimana nantinya apa yang aku harus lakukan. Knowing my self awareness, gitu. Dan itu akhirnya di implementasikan dan konsultasi dengan orang tua, dan alhamdulillahnya di Presiden University mengambil HI. Cuman kan beda ya, sebanding setiap menjadikan keadaan kedokteran. Orang tuh awalnya nggak setuju kata itu swasta, tapi aku percaya dengan lift of faith dan intuition aku. Dan aku selalu understand my self awareness, ya kak. Maksudnya my true strength tuh apa. Ya aku tulis what kak, tulis what teknik. Terus aku kasih ke mama, mama kasih ke papa, coret-coret-coret. India, papa yaudah kamu boleh ke PU, di Presiden University mengambil HI, tapi kamu harus menunjukkan bahwa kamu itu yang terbaik. Maksudnya yakinlah kamu itu bidang itu bisa, gitu. Akhirnya singkat cerita aku ambil, dan memenangkan salah satu lomba di UI juga, senasional, dan IP, pas itu IPK-nya empat. Akhirnya aku bilang ke papi, alhamdulillah semua udah aku lakukan, ini yang terbaik menurut aku. Akhirnya papi, aku terharu, suju syukur, dan merasui segala perjalanan aku di sana. Tapi memang saat itu kendala ekonomi lagi hadir ya kak ya. Iya, iya, iya. Jadi memang benar-benar struggle banget S1 tuh, sampai aku harus jualan, part-time gitu. Tapi aku nggak bilang orang tua, aku part-time. Kan kalau zaman sekarang part-time udah biasa ya. Iya, mudah-mudahan kamu nggak berhenti sampai di sini aja, Deris. Mouse to go masih banyak, pasti mimpi-mimpi kamu ke depannya. Senang banget karena waktunya sangat terbatas, tapi mudah-mudahan kalau sekarang kita bisa ngobrolnya jauh-jauhan, nanti kapan-kapan kamu bisa ngobrol ke sini langsung di CNN ya. Bisa sharing pengalamannya seperti apa, dan bisa menginspirasi yang lain. Thank you so much. Hatur Nuhun Pisan. Thank you so much. Kaseb, mudah-mudahan sukses selalu ya. Daaah.